Intro Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis atau BAE STNI Laksamana Muda Purnawirawan Soleman Ponto mendorong terdakwa Ferdi Sambu segera jujur di persidangan. Kebohongan tidak akan menyelamatkan dirinya. Ponto dalam diskusi virtual crosscheckmedcom.id mengatakan Sambu harus sadar tindakannya sudah memalukan istri dan anaknya. Kebohongan demi kebohongan akan mempersulit posisi Sambu. Pernyataan Sambu yang menyebut dirinya siap bertanggung jawab tetapi justru sebaliknya ia membawa anak buahnya terlalu banyak masuk dalam skenario dan mencelakakan. Apa sebenarnya yang diinginkan Sambu? Saya akan diskusikan hal ini dengan pakar hukum pidana Suparji Ahmad di ujung telpon. Selamat pagi, salam sehat Mas Suparji. Sehat pagi. Mas Suparji, kita tahu hari ini adalah persidangan dengan keterangan saksi dari Putri Candrawati untuk terdakwa Eliezer, Kuatma'ruf, dan juga Riki Rizal. Nantinya di persidangan ini, apa hasil yang mungkin diharapkan dari persidangan yang pastinya nanti akan panjang sepanjang hari ini akan berlangsung? Ya, sidang kali ini sangat menarik dan sangat menentukan karena semua persoalan atau secara mayoritas persoalan adalah diperkosa oleh Joshua, terus kemudian dia dilecehkan oleh Joshua yang menyebabkan suaminya FS murka dan kemudian merancang untuk menghajar dan pada sisi yang lain bahwa ada pengakuan merancang untuk menembak dan menyebabkan anak buahnya mendapatkan sanksi menjadi terdakwa, ada yang dipecat dengan tidak hormat dan lain sebagainya. Ini semua akibat dari kesaksian atau cerita dari Ibu PC Nah, diharapkan bahwa persidangan ini jaksa penuntut umum dan majelis hakim serta penasih dukum dan terdakwa mampu menggirkan sebuah keterangan yang benar dari Ibu PC sehingga semua itu menjadi terang-benar dalam arti bahwa keterangan-keterangan yang selama ini menjadi fakta persidangan itu masih dilakukan kebenarannya dan disitulah dibutuhkan keahlian dari hakim, jaksa, maupun penasih dukum untuk Ibu PC mengatakan yang sebenar-benarnya Mas Uparji, kita sudah lihat perjalanan sidang ini cukup panjang dan pada di tengah-tengahnya akhirnya ditemukan juga ada skenario ataupun rekayasa yang sengaja disusun oleh Verdi Sambo Nah, di antara semua keterangan yang sudah disampaikan di persidangan di bagian mana yang masyarakat itu sebenarnya bisa jadi enggak? Kalau ini tuh sebenarnya ada kebohongan yang disampaikan? Ya, masyarakat tidak bisa menerima secara logika bagaimana sebuah peristiwa perkosaan sebuah peristiwa seksual tapi kemudian yang bersangkutan tidak memeriksa ke dokter, tidak melaporkan ke polisi terus kemudian dia berada dalam situasi tidak dalam tekanan masih bisa pulang dengan nyaman ke Jakarta dan sebagainya ini adalah sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri Nah, pada sisi yang lain adalah ketika bahwa seorang Eliezer diperintahkan untuk menghajar tetapi ternyata dia menembak bagaimana publik percaya bahwa ini adalah sebuah kaji menghajar sementara sudah dipersiapkan atau kemudian diperintahkan untuk mem-backup untuk ketika meng-klarifikasi kepada Jossua bagaimana seorang Jenderal Bintang 2 untuk meng-klarifikasi, meng-konfirmasi kepada anak buahnya membutuhkan back up ya, apakah kamu siap back up ketika Jossua melawan bagaimana seorang Jenderal Bintang 2 perlu back up dari anak buahnya dalam rangka meng-klarifikasi anak buahnya yang lain Nah, bagaimana kemudian kita bisa percaya kalau ini tidak sebuah pembunuhan berencana ketika pada faktanya mereka cukup waktu mempersiapkan mereka cukup waktu untuk kemudian berbagi peran berbagi informasi bahwa di durian 3 CCTV-nya rusak dan sebagainya jadi inilah yang tidak bisa diterima oleh logika masyarakat atas cerita-cerita yang kemudian diungkapkan oleh Terdakwa, PC, Freddy Sambu atau kemudian Kuat Maruf dan itulah yang kemudian muncul muncul sebuah cameo kebohongan itu lari dengan sprint jarak pendek tentara kejujuran itu akan lari dengan maraton artinya apa? bahwa lambat laun kejujuran itu akan hadir karena kebohongan akan habis nafasnya Mas Uparji, kita ingat juga pada saat Verdi Sambu menjadi saksi untuk terdakwa Eliezer kalau kita perhatikan dengan saksama ini memang sempat ada keceplosan menyuruh Eliezer itu tembak Kesua jadi yang sebelumnya dia menyebutkan hajar tapi ada satu kali yang mengatakan tembak apakah dengan keceplosan yang seperti ini ini bisa mempengaruhi penilaian hakim terhadap apa yang disampaikan Verdi Sambu? ya, menurut saya hakim ini kan sudah punya keyakinan apa yang terjadi tetapi yang dilakukan hakim adalah untuk menggugah kejujuran dari para saksi yang kemudian juga menjalankan satu sebagai terdakwa keceplosan tadi adalah sebuah testifikasi bahwa bahwa itulah yang sebenarnya semakin meyakinkan oleh majelis hakim bahwa itu adalah terjadi sebuah-sebuah perencanaan untuk pembunuhan jadi keceplosan yang dilakukan itu adalah semakin meyakinkan menguatkan dari keyakinan majelis hakim bahwa ini adalah 340 telah terpenuhi gitu loh oke, apa bukti-bukti yang paling kuat sebenarnya untuk sebagai syarat memenuhi 340 itu mas? pertama tentunya adalah alat bukti saksi dalam yang ini adalah saksi Eliezer kan itu oke, cukupkah? kemudian yang kedua ya? cukupkah keterangan yang disampaikan Eliezer? ya tentu tidak ini ada rencananya sudah disusun sebelumnya oleh Verdi Sambu apa-apa saja sudah dijabarkan, cukupkah itu? tentunya tidak kan harus didukung dengan alat bukti yang lain apakah dengan bukti petunjuk kemudian nanti keterangan ahli kemudian adanya keterangan terdakwa nanti termasuk kemudian dokumen-dokumen termasuk apakah CCTV atau kemudian alat bukti-alat bukti surat yang lain itu akan mendukung proses-proses pembuktian tentang pembunuhan perencana dihitung tentang soal jangka waktu berhitung soal penyiapan alat-alatnya atau kemudian senjatanya termasuk juga tentang bagaimana melihat kondisi CCTV dan lain sebagainya itu ada satu bukti-bukti petunjuk walaupun ada sebuah perencanaan bukan sebuah spontanitas gitu bukan sebuah reaksi Mas Suparji ada lagi yang menarik karena pada saat sidang 7 Desember kemarin itu ada kuasa hukum yang bertanya kepada Ferdi Sambo saat memberikan keterangan sebagai saksi soal hasil poligraf soal penggunaan light detector yang pertanyaannya apakah Anda menembak Yosua kemudian dijawab tidak oleh Ferdi Sambo tapi ternyata mungkin hasilnya iya ini berbohong nah kemudian Sambo menyampaikan pernyataan jangan sampai awak media menilai pernyataan yang saya sampaikan disini ini tidak benar menurut Anda dari apa itu yang namanya ya dari drama yang seperti itu dari pertunjukan itu apa yang bisa dinilai oleh masyarakat ya masyarakat tentunya sudah sangat cerdas berdasarkan data yang ada bahwa apa yang dilakukan Sambo itu adalah sebuah rekayasa sebuah narasi yang bersifat ilusi sebuah imajinasi yang membawa publik seolah-olah pada kebenaran yang bersangkutan dan kemudian mendiskreditkan publik yang seolah-olah telah menghakimi telah memfonis bahwa yang bersangkutan adalah salah tapi sebetulnya bahwa kesalahan-kesalahan itu telah terbuka dengan sendirinya dan majlis hakim saya kira tidak akan terpengaruh ya oleh opini tetapi majlis hakim akan terpengaruh atau didasarkan pada sebuah keyakinan akan kebenaran tentang cerita-cerita yang sebenarnya jadi biarlah kemudian bercerita mengarang dengan berbagai macam dalil-dalilnya dan kemudian menyalahkan publik yang seolah-olah menghakimi dia maka untuk itu semuanya akan kembali kepada majlis hakim dan tentunya kita tidak akan secara prematur ya untuk kemudian mendorong hak majlis hakim untuk membuat sebuah kesimpulan tapi setidak-tidaknya kita bisa menyaksikan dengan terang-penderang tentang peristiwa pembunuhan bencana itu soal pelecehan seksual ini kan Ferdi Sambo dan Putri Cendrawati ini kalau sebelumnya Ferdi Sambo sudah mengatakan istri saya diperkosa tapi kalau pelecehan seksual ini masih terus dibahas walaupun majlis hakim mengatakan ini bukanlah persidangan soal pelecehan seksual kalau sudah disampaikan seperti itu oleh majlis hakim tapi masih tetap membantah masih membawa-bawa cerita pelecehan seksual apa yang nanti mungkin bisa terjadi di persidangan siang nanti mas ya itu gak akan terlalu berpengaruh kepada majlis hakim dan sebaliknya justru majlis hakim mungkin akan punya penilaian yang semakin semakin yakin bahwa ini orang ini pada posisi melakukan pembelaan yang tidak proporsional bagaimana kita saksikan ketika Sambo bersaksi dia mengatakan bahwa saudara ini masih dari saksi bukan diperiksa sebagai terdakwa saudara ini belum saatnya misalnya melakukan pembelaan karena muatan-muatan yang disampaikan pada waktu itu adalah sebuah pembelaan jadi ini ini adalah satu hal yang kontraproduktif mungkin juga berada dalam posisi dilema posisi dilema karena sudah terlanjur mengarang cerita dan ketika akan berada dalam berbalik untuk mengatakan yang sebenarnya khawatir akan semakin menyulitkan tetapi juga mempertahankan konsistensi dalam rekaya saat tadi juga tidak tidak mudah dan akan juga menyulitkan dalam proses pertanggung jawaban hukumnya mas ini ada yang kemarin ada dua perempuan yang bernama Syarifah Ima Syahab dan juga Indah yang mengaku kalau mereka adalah fans dari Ferdi Sambo yang kemudian datang ke persidangan dan menghampiri Ferdi Sambo apa analisa Anda soal fenomena yang terjadi ini apakah ini adalah bagian yang sesuatu mungkin disetting atau memang ini murni terjadi seperti itu ya ini ada beberapa makna ya pertama bahwa FS ya punya relasi tentang itu itu adalah mungkin hanya sebatas sebagai seorang fans kan itu kemudian yang kedua adalah bahwa ada satu ubahaya pembelaan kepada yang yang bersangkutan gitu loh bahwa dengan hadirnya dua fans tadi itu ternyata masih ada yang bersimpati kepada dia kan itu tapi kemudian yang ketiga juga tentunya mengkonstruksikan bahwa yang bersangkutan itu dalam posisi mungkin terasa di diania apa di telah perlakukan tidak hadil sehingga muncul suara-suara keadilan dari masyarakat yang dua orang tadi itu atau kemudian juga ini bisa dimaknai bahwa memang memang sebelumnya ada relasi-relasi tertentu dengan yang tadi itu gitu loh tapi ini kan semuanya masih masih bersifat imajinatif ya bersifat asumsi dan bisa juga yang lain bisa dimaknai ya untuk memecah perhatian terhadap pokok persoalan sehingga publik akan lebih diarahkan tergiring pada cerita-cerita itu yang sebetulnya tidak terlupa dengan perkaranya bisakah kita berasumsi atau mungkin publik bisa memunculkan opsi pada saat menonton ini nanti mungkinkah ini seakan-akan menggiring opini karena misalnya menyentuh solidaritas perempuan ini kan juga ada perempuan ada putri yang disolimi yang mengalami kekerasan seksual di dalam kasus ini mungkinkah terjadi seperti itu mas ya ini memang salah satu bagian yang mungkin juga menarik untuk membuat cipta kondisi dan ini kalau sampai dikondisikan ini juga akan semakin membahayakan karena ternyata terus bekerja dan terus bekerja dalam konteks melakukan upaya-upaya yang tidak proporsional kan itu pastinya kan yang dilakukan adalah lebih proporsional berkolaborasi untuk meyakinkan atau mengungkapkan yang sebenarnya di dalam persidangan tadi itu itu akan lebih produktif gitu loh ya oke mas mas kita tahu di sepanjang sidang ini juga hakim ini sering sekali menyampaikan indikasi-indikasi kalau hakim marah ada potensi para saksi ini berbohong mulai dari marah pada susi ada ancaman untuk susi bisa dipidana kalau memberikan keterangan yang berbohong kemudian menyatakan kepada Riki Rizal kamu apakah tidak kasihan dengan anakmu kemudian kuat ma'ruf juga dimarahi karena soal keterangannya yang berubah-ubah dan tidak jelas kamu buta dan tuli bahkan sempat mengatakan yang seperti itu dari kondisi yang mengindikasikan banyak kebohongan yang disusun ini apa konsekuensinya untuk Riki dan juga kuat ma'ruf nantinya ya ini akan semakin 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 menyulitkan kepada yang bersangkutan pertama kesulitan untuk memperlahankan kebohongan tadi kedua kesulitan untuk mendapatkan keringanan dan tentunya akan semakin memberatkan sebagai alasan memberatkan bahwa tidak berkata jujur atau kemudian tidak kooperatif gitu loh ya itu akan semakin menyulitkan kepada yang bersangkutan ya karena hakim ini kan sudah sudah paham lah ya karena dia sudah semior mengetahui mana yang sebenarnya dan mana yang rekayasa ya oke yang kemudian pada akhirnya hakim tersebut dilaporkan oleh tim dari kuat ma'ruf apa pandangan anda soal itu ya itu ya tetap saja kita hargai lah sebagai salah satu upaya pembelaan ya tetapi kemudian yang kedua tentunya itu kan akan dinilai secara proporsional kan apakah itu termasuk bagian dari apa sebagai ketidak netralan tidak beretika dan sebagainya lalu dalam pandangan saya bahwa apa yang disampaikan oleh hakim adalah masih pada proporsionalitas hukum dan etika karena yang disampaikan adalah bagian dari upaya untuk memperoleh kebenaran material kebenaran yang sebenar-benarnya kebenaran yang nyata karena hakim dengan cara-cara yang persuasif belum mampu memperoleh fakta yang sebenarnya maka kemudian dengan cara-cara yang mendekati hati nurani mendekati melalui indera dari itu diharapkan yang bersangkutan tergugah untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya ini adalah teknik penggalian fakta material gitu oke baik jadi kita akan tunggu lagi nanti siang apa hasil dari persidangan Putri Candrawati yang akan memberikan keterangannya sebagai saksi untuk tiga terdakwa siang ini terima kasih pakar hukum pidana Suparji Ahmad untuk waktunya terima kasih Mas Suparji salam sehat nanti kita akan kembali lagi berdiskusi soal hal ini tapi di lain waktu terima kasih Mas Suparji salam sehat pagi selamat menikmati terima kasih